Guna mengatasi kelangkaan serta mahalnya harga minyak goreng di pasaran, kelapok ibu-ibu pesisir-pesir di Masukami Desa Mekar, Kecamatan Sorok Pia, Kabupaten Konawai, Sulawesi Tenggara, membuat minyak goreng dengan cara tradisional, memanfaatkan buah kelapa yang tumbuh di pekarangan rumah mereka. Kini mereka tak lagi bergantung pada minyak goreng pabrikan yang saat ini sulit ditemukan. Ibu-ibu warga pesisir suku Baju di Desa Mekar, Kecamatan Sorok Pia, Kabupaten Konawai, Sulawesi Tenggara, mencari solusi atas kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng di pasaran. Mereka membuat minyak goreng secara tradisional memanfaatkan buah kelapa yang banyak tumbuh di pesisir pantai. Menurut mereka, cara pembuatan minyak goreng dari buah kelapa ini cukup mudah. Untuk menghasilkan 900 ml minyak goreng atau hampir 1 botol minuman air kemasan, membutuhkan 6 buah kelapa yang sudah tua. Awalnya, daging buah-buah kelapa diparuh secara manual lalu diperas hingga menjadi santan. Sebelum dimasak, santan kelapa harus disaring agar benar-benar bersih dari ampasnya. Setelah bersih, santan kelapa ini masak di atas tungku api selama 2 hingga 3 jam sampai menghasilkan minyak kelapa yang bersih dan jernih. Penyaringan dilakukan kembali sebelum minyak dimasukkan ke dalam wadah atau botol. Kegiatan ini biasanya dilakukan bersama-sama dengan ibu-ibu lain, para tetangga di desa Mekar. Karena ini kan susah sekarang minyak, langka dan mahal juga. Jadi membuat minyak dengan cara manual bagi ibu. Dari mana saja yang warganya, ibu? Dari Mekar, dari pesisir, semua di sini. Tetangga sini ibu? Tetangga. Memang sulit, ibu, dapat minyak goreng di pasar? Iya, sulit sekali. Tadi saja kita cari minyak 1 liter 50 ribu di pasar. Jadi bagaimana solusinya ini untuk ke depannya kita di sini masyarakat? Asap-asap tradisional. Perihatan, kejauh. Upaya membuat minyak kelapa sebagai pengganti minyak goreng adalah solusi bijak yang dilakukan oleh kaum ibu di pesisir, menyiasati masalah minyak goreng yang terbatas dan mahal. Minyak goreng yang dihasilkan oleh ibu-ibu ini selain dipakai sendiri juga dijual kepada warga sekitar dengan harga terjangkau. Terima kasih. Terima kasih.